Intro Sebetulnya berdirinya TKAP itu adalah dengan artian tim khusus anti-begal yaitu terlahir atau terinspirasi dari teman-teman ojek online jadi perlu dijelaskan juga masalah TKAP ini adalah komunitas ojek online yang tergabung dari beberapa ojek online yang ada di Indonesia dan kebetulan kami bentuk ini pada tanggal 1 April 2017 Kejahatan geng motor dan begal memang menjadi momok menakutkan apalagi bagi driver ojek online yang tidak mengenal waktu dalam mencari nafkah tak heran mereka was-was dengan pelaku kejahatan yang mengintai mereka pun membentuk sebuah komunitas dengan nama tim khusus anti-begal sebagai wadah berlindung bagi ojek online kebetulan kami ini berbadan hukum berakte notaris dan terdaftar di Kemenkum HAM meski komunitas TKAP baru berusia 1 tahun jumlah anggota mereka sudah lebih dari 3.000 orang yang tersebar di 18 kota di Indonesia diantaranya Jabore Tabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan cara perekrutannya TKAP memprioritaskan hanya untuk ojek online yang ada di Indonesia untuk biaya segala macam itu dari kami sendiri artinya dari para pimpinan yang mempunyai penghasilan lebih untuk membiayai organisasi ini mulai dari tempat maupun seragam kita membeli sendiri masing-masing tim TKAP ini gabungan dari beberapa ojek online di Indonesia mereka mempunyai logo dan seragam yang mirip dengan seragam militer kalau seragam ya sebenarnya bukan seragam TNI ya tapi kalau kita bilang ya ini sebenarnya seragam umum tapi mendekati memang semi-militer itu untuk menunjukkan bahwa TKAP ini dekat dengan, bermitra dengan TNI, Polri, maupun pemerintahan tiga pilar plus saat ini kita juga sudah kerjasama dalam program anti-narkoba dengan badan narkotika nasional ya, meski tampak sangar mereka siap membantu rekan-rekan mereka yang mengalami kesulitan begitu mendapat informasi ada kejahatan yang menimpa seorang driver ojek online bisa ratusan orang datang memberikan bantuan namun jika driver ojek online melakukan kesalahan TKAP tidak akan membantu TKAP akan meminta driver tersebut untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya yang namanya sudah melanggar aturan baik melaturan aturan hukum atau norma-norma dari kesusilaan tetap kami tidak ada yang namanya melindungi kami tetap tegas karena bersifatnya apa? itu adalah pencemaran nama baik terhadap ojek online jadi kalau ada yang hal yang seperti itu tapi tidak terbenar kita yang namanya hal seperti itu mengedepatkan ajas praduga tak bersalah karena apa? pada saat begitu kejadian itu belum tentu si ojek online itu mereka melakukan plexen seksual terkadang customer sendiri pun apa tuh ya mungkin gak tahu ada informasi atau mungkin ada tujuan apa kita gak tahu yang jelas dianggapnya salah satu kita ini jebakan masuk ke jebakan itu yang hingga akhirnya modusnya adalah menekan untuk mengepres meminta uang ya kalau berbicara gabung di TKP Indonesia ini ada banyak kelebihan-kelebihan mbak yang pertama adalah bahwa kita bergabung di sebuah organisasi yang berbadan hukum itu paling tidak kita merasa aman terlindungi dan jiwa militan jiwa sosial kita sangat terbantu atau solidaritas kita yang ada di ojek online ini bisa bergabung di TKP Indonesia sangat bagus sekali selamat menikmati